Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sakusanov, kali ini saya akan sharing informasi penutupan pendaftaran CPNS 2019 tinggal menghitung hari Sobat ada beberapa instansi kementerian dan pemerintah daerah yang akan menutup proses pendaftaran CPNS 2019 ini Badan Kepegawai Nasional atau BKN menghimbau untuk peserta segera menyelesaikan tahapan pendaftaran CPNS 2019 Tahapan itu adalah mengakses website sscn.bkn.go.id untuk melengkapi 5 tahapan yang wajib dilalui peserta di pendaftaran CPNS 2019 ini Caranya silakan Sobat login di sscn.bkn.go.id Kemudian 5 tahapan tersebut antara lain 1 tahap swafoto 2 isi biodata 3 pilih formasi 4 lengkapi dokumen dan 5 resume Berdasarkan keterangan dari BKN Pelamar harus memastikan mengakhiri pendaftarannya Sobat sebelum tanggal dan waktu selesai pendaftaran pada instansi yang dilamar Berikut ini rangkuman tanggal penutupan beberapa instansi kementerian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang kami rangkum dari halaman website sscndata.bkn.go.id slash tutup Yang pertama Pendaftaran CPNS yang ditutup pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Yang pertama adalah Pemerintah Kabupaten Sleman Kedua Pemerintah Kabupaten Bantul Tiga Pemerintah Kabupaten dan Pemkot Magelang Empat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lima Pemerintah Kabupaten Kulon Proko Dan enam Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Jadi enam daerah ini akan ditutup pada tanggal 24 November 2019 hari Minggu ini Sobat Selanjutnya yang ditutup pada tanggal 25 yakni hari Senin Yang pertama Kejaksaan Agung Yang kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tiga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Empat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kabupaten Semarang Daerah-daerah ini akan ditutup pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Selanjutnya ada empat daerah yang akan ditutup pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Yang pertama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang kedua Pemerintah Kota Makassar Yang ketiga Pemerintah Kota Yogyakarta Dan yang keempat Pemerintah Kota Surabaya Sedangkan yang akan ditutup pada tanggal 28 November yakni Kementerian Kesehatan Sobat Ada dua lowongan di CPNS yang akan ditutup pada tanggal 29 November 2019 ini Yang pertama adalah Kementerian Agama Dan yang kedua adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Selengkapnya Sobat dapat melihat secara langsung Daftar tanggal penutupan CPNS 2019 ini melalui website sscndata.bkn.go.id slash tutup Silakan dibuka website tersebut Kemudian ketikan saja kata kunci di panel searching di sebelah kanan atas Cukup ketikan nama instansi atau pemerintah daerah yang dituju Misalkan Sobat ingin mencari instansi Kemenkumham Maka ketik saja hukum atau hak aksasi Jika ingin mencari pemerintah daerah atau kota Juga gampang silakan ketik saja nama provinsi atau nama kotanya Misalnya DKI Jakarta Atau Sleman Atau Ponorogo dan lain sebagainya Demikian Sobat informasi untuk tanggal penutupan CPNS 2019 ini Semoga bermanfaat Bila bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan share di media sosial yang Sobat miliki Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax